Intro 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 Halo murid-muridku Halo murid-muridku Akhirnya kita udah selesai juga Di RIB Untuk hari tanggal 19 Kita bakal ngobrol sama Mas Indro Ya akhirnya kita ketemu lagi sama Kak Natal Kita joget bareng tadi ya akhirnya Iya Iya, Broon eh, broon eh Iya, Broon lagi Intro aja Gopeng dulu sama Mas Indro Ya, ini sebuahnya kita bakal tanya sedikit Tidak sama Kederaan Oh, Muli Adi Kita ngucing ini sama Apa ini? Kayak di haliku Kalau sebelum masih sudah bisa Ucing-ngurikan Seperti Kita Ngaduk sirup sama air Jadi ketika Budaya-budaya nyampur Kamu bisa menguatkan kebajian budayamu Terus menerima budaya yang lain Mungkin juga sebaliknya Itu masih aman Yang satu, ketika kita bersatu Ya gak ada ego lagi Gak ada ego lagi sama sekali Dan Tuhan Kamu Kamu imam Segala kesalahan yang punya keluarga itu Bukan karena istri, bukan karena kamu Bukan karena kamu Tuhan 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 Terjawab juga Sudah Kalau untuk bertahan di industri Nah, satu lagi mas Untuk bertahan di industri Gimana sih? Apalagi aku lagi banyak di puluh Ini baru Itu yang pisah ya Ini industri yang absurda banget Ini industri yang absurda banget Kalau saya sih mempertahankannya adalah Bagaimana menutup diri kebajian Ketika kita dikasih Kemampuan Ketika kita dikasih Apa ya Kita dikasih Keterkenalan Dikasih Nah Ya Sebetulnya Kita Memangkan Kalau saya itu Ketika saya berkata 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 Terima kasih Terima kasih Dadah Terima kasih Semuanya guys Akhirnya kita telah dapat rucingan Dan Nasihat Yang Sangat bermanfaat Dari senior Di industri Indonesia guys Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Baik The best lah pokoknya Nah Aku mau minta tips Aku mau minta tips Nah Kan May Insyaallah tahun ini 2023 aku mau nikah Aku mau minta tips Sama masyiknya Apa nih tipsnya nih Buat yang mau minta Buat yang mau nikah Buat yang mau nikah Buat yang mau nikah Banyakin doa Minta di doa orang buah Semoga Semoga Pokoknya dihindari Sama Makalah masalah Pokoknya langgeng Amin Jadi suami yang Ketang jawab Dan Dapatkan istri yang Solehah Sama suami Pokoknya dukung suami Support suami Dan Semoga kerjaannya Makin lancar Rezekinya makin banyak Amin Dibari keturunan Makin gokil Rezekinya Amin Kalau mau diselingkuhin Gimana nih kak Waduh Kalau diselingkuhin Gak tau ya Kalau itu Menurut pengalamanku Mungkin watak Selingkuh tidak bisa dihindari Kalau emang orangnya Punya niat gitu ya Ada kesempatan Tapi Dia gak niat Gak terjadi Ada kesempatan Ditambah ada niat Pasti jadi Gak ada maaf sih Buat orang selingkuh Kalau saya Gitu Semoga gak terjadi lah Selingkuh Amin Buat kalian-kalian yang mau nikah Atau yang mau menjadi rumah tangga Pokoknya langsung terus Rumah tangganya Buat bang mulia di juga Pokoknya Sukses lancar acaranya Nanti Bulan apa? Mei yang nikah di pekan baru Pokoknya lancar acaranya Semuanya Berikan acaranya Amin Terima kasih mazikri Ya sama-sama Kucingan dari mazikri ini Sangat-sangat bermanfaat Dan bahkan Di apresiasi sangat The best Makasih muridku Halo anak muridku Akhirnya kita ketemu Siapa? Kak Olive Hai Halo 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 Nah Ini kebetulan nih aku kan mau nikah dari Kak Olive Aku mau minta ujangan nih sama Kak Olive Aku tahun ini Mei Aku bakalan nikah Alhamdulillah Aku mau minta ujangan dari Kak Olive Di mana Menikah itu Setelah menikah Sebelum nikah dan sesudah menikah itu Menyikapinya seperti apa? Yang pasti Yang pasti kalau sebelum menikah itu Pesan aku Kuas-kuasin segala keinginan Cita-cita Itu yang positif ya Tapi kuas-kuasin Kadang-kadang Ketika kita menikah Ada cita-cita belum tercapai Terus kita masih kepengen ini Kepengen itu Nah Ketika kita memutuskan untuk menikah Menikah itu prinsipnya adalah ibadah Dan kemudian Kita harus ikhlas Jadi senang menjalankannya Nah kalau aku kasih saran Ketika menikah itu ibadah Artinya Kita Misalnya ya Aku pribadi langsung Pengen punya anak Mereka dikasih Dan ibadah itu mengurus anak Jadi kepengenan ini Kepengenan itu Ya kita kuasa-kuasa dulu Dan anakku hampir setahun ini kan Baru aku Luar lagi nanya kemarin Itu kan juga Fokus kurus anak Yang Gak pake suster Nah jadi Kita tuh Kalo menikah itu Harus bener-bener Dari hati Udah yakin gitu Udah seret Wah ini udah waktunya menikah Jadi Gak usah terlalu terburu-buru juga Oke Yang pasti Kita harus saling Memperkayai Saling terbuka Dan Ya menjalankannya sebagai ibadah Oke Alhamdulillah Akhirnya kita mendapatkan Ojengan dari Kak Olive Dan Masukan dan Ojengan dari Kak Olive Bakalan mau terima Sedalam-dalamnya mungkin Gimana itu Kak Untuk pertanyaannya Kapan nikah? Kapan nikah itu gimana sih Kak? Nah itu sebenernya Dulu aku sebelum nikah Ditanya itu terus Apalagi lebaran Dulu lebaran datang ke warna besar Ditanya kapan nikah? Kapan nikah? Ya Prinsipnya kalau aku tidak menghiraukan Artinya Ya aku kan menjalankan sesuatu itu Dengan hati Dengan penuh kesenangan Gitu ya Dengan nikah kelas Jadi yaudah Karena kita yakin Manusia itu kan Pasti Diciptakan berpasangan Jadi harus yakin Nanti suatu saat Akan ketemu jodohnya Nah ketika ketemu jodohnya Klik Udah langsung Menikah Akhirnya Ketemu juga jawabannya Alhamdulillah muridku Alhamdulillah Sampai disini aja Vlog kita sama Kak Olive Terimakasih Bye bye Aduh akhirnya Coba bisa lihat dari video Dia joget sama menyanyikan lagu Bila ingin begini Bukan video Iya Aduh akhirnya Ketemu akhirnya Kita mau joget Ya rencana kita mau joget Apakah mas Inyong bisa menjoget juga Ikutin Ikutin Deragu dong Bisa ya Bisa ya Tapi bisa gak Inyong Bisa Siap hari Siap hari stripping gak mungkin gak bisa Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Ayo Lagu lagunya Lagunya aja langsung Gak perlu pake latihan Gak perlu Akhirnya Inyong bakalan joget Deragu Cepat Ayo Apa lagi? Kita belakang Akhirnya Akhirnya bisa juga Siap hari Ketemu gak mungkin Gak bisa Eh Mulyadi Kalo udah lagi ngerti Yang orang tua aja ngelawan lu Masa lu melototnya udah Kayak burung kobla Eh burung kobla Ular kobla ini Yukur Kayak butut kuning Ya udah ngerti Jemplata pelotot aja Ada orang itu Di Masih mau jalan nyong Dia mau nikah nyong Oh iya Oh iya Saya doain biar Mas Mulyadi sama calon istrinya Bisa Menjadi Keluarga yang sofinah Mau ada warna Banyak rejeki Banyak umur Selalu Pokoknya karirnya masih Amin Mantep lagi Bener gak? Kamu omelinnya kayak tadi nyong Jangan nyong Iya Emang kayak gitu deh Abis gue udah omelin Omelin tuh Omelin aja Omelin Omelin Oke thank you Terima kasih